Hai Oke guys kita lanjut ke game kedua ya antara rcmy melawan dari tim liquid PH Julian jungler melawan kartesi yang pakai baksi agresya karena kalau tidak dia akan pulang mulai kemarin sini Julian jungler udah dipakai ini guys dipakai kairi ya memang cukup pelan ya buat farming di awal bagi julian itu sendiri tapi set-upnya juga sudah mulai dilakukan dibantu stong gitu guys level 3 ini dia fernog akan aktif untuk mengejar-ngejar pemain-pemain yang lain dengan level 3 dia oke gak ada yang baru-baru masih normal masih yang belum lama guys ya tetap dapet sih nah itu dia tidak akan bisa selama level 4 sudah ditangani udah sampe flicker loh wah wah terlalu berani sih terlalu berani tapi dapet sih guys untung terbantu dengan demikian untuk juga buset karena kalau tidak ayah itu Venoko eh oke hati-hati hati-hati sama Sanji daruh hampir aja yang tersangkut di sana nyaris tadi dan itu memang Wow itu high risk movement banget buat Venoko ya karena dia bisa kabur lebih aman tadi dengan Enhanced sword nya tapi lebih memilih untuk menggunakan chain tadi untuk memberikan efek knock-up memang ada damage yang bisa diberikan juga tapi gak ada follow-up jadi kayak lebih beresiko aja sih tadi buat escape movement yang dilakukan oleh Venoko balik lagi dengan turtle pertama yang sudah mulai keluar dan team liquid PH mereka sudah mulai setup terlebih dahulu sekarang dipegang oleh Cartesi karena melihat dengan mana Venoko dengan meet ya asasin yang dipakai agak sedikit beresiko Oke mendekat terima kasih bahwa jp yang dapet bos jp out of nowhere mesti ke-over karena turtle membuat para pasca dan team liquid dari philippines eh tombaknya gak kena sudah diunggul oleh cimara cimara Malaysia walaupun gak banyak ya om cuma dua sperak tapi itu udah worth it banget itu mereka ya dimana mereka tertinggal di early game tadi harus kena first blood juga tapi ternyata sudah bisa dikejar loh disini Cartesi dengan farming peternya yang cukup luar biasa ya untuk bisa menyelamatkan level dengan venoko sedangkan venoko ya agak sedikit tertekan lagi-lagi-lagi sebelum bisa melakukan team fight dan dengan item defense yang dibeli dengan tim liquid PH ini sebentar lagi tim mereka akan bisa untuk menerima damage dari venoko karena jurnya sanji 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 nah ini sangat keras porsinya dapet besokan poin gel dari sanji dengan sudah kehilangan flikernya mereka miliki terlihat berotasi yang diberikan menuju kata top lane membuat sosok serang pediknya hampir saja tertik jam penunggu kini ada satu hal yang mungkin dia bisa lebih mainkan ya mainkan dari ene sword ya kenapa karena di depan sana lebih memberikan pressure agresif dan tanpa harus bisa di takedown dan itu dia lihat benoko benoko ya teman guys dan dia tidak bisa memiliki skill SK mechanism itu yang baru aja enggak nyampe beberapa jp 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 udah mulai harus fokus selain mainnya saya sama ene site aku tahu memang dpc besar tapi ene sword itu bisa memberikan efek outplay lebih safety juga ya gimana ketika lawan mengejar ya mereka dia bisa kabur nanti dengan Enhanced swordnya dia buat yang bertanya-tanya Enhanced sword itu seperti apa yang yang Alekto final blow minimalis deh ya yang kalau kalian lihat ada jarum jatuh itu skill 2 nya dari Julian yang udah Enhanced betul gak bisa target tuh nah kalau skill 2 nya Julian yang enggak Enhanced itu dia cuma ngedess kali biasa itu bisa dipukul nah Thunderbell udah dimankan oleh Sunfort guys ya benih ya langsung kembali kejutan guys benih kita kena HBD bro kalau enggak ada dimensi dari Sunfort Sanji juga kau tizi enggak ada gunanya juga cuma nge-cover doang kondisinya dan mungkin satu hal yang harus selesai dari dari liquid on busnya nggak boleh dipegang sampai ini sih busnya dipegangnya nah kartu sih yang dapet ya dari seorang jep saja dan dibalikan kan balik karena dari Sanford muncul ke belakang ini Sanford itu bangsi tapi nampaknya sama tidak bisa diselamatkan walaupun begitu Tartal sudah di tangan dari tim liquid hampir perfect dan tersisa satu Tartal lagi Oh ya ini masih bisa diimbangi sebuah tarisi Malaysia ya apalagi tadi berkat tumbangnya juga buat Benny di top lane so kita tinggal menunggu nanti berapa banyak sebenarnya buat defense yang bisa didapatkan oleh Sanford karena jujur sih saya penasaran juga ini tander belakang efeknya apakah memang sebesar itu tapi tapi benar-benar berani banget sih benar-benar woi tapi nampaknya dia memilih agresif bukan mundur dan difensif sedangkan NSW itu biasanya itu diprioritaskan untuk defense gameplay kalau mau main offensive seperti tadi sekalian mainin en-head side-side atau mungkin chain-nya kalau memang ada temannya kebetulan lagi dekatkan mereka butuh efek knock-up ke atas juga dan kartesi satu baksyat shield unity ada storm memang bisa ditabrak tadi tapi nggak bisa di follow-up karena storm bukan hero tipis yang memang bisa ditumbangkan dengan cepat juga oke tembakan kalau kita melihat lagi kondisinya para pasukan dari tim liquid Philippians mereka memang tidak bisa terkejar dari gold-nya Benny masih terlalu jauh atas orang kari dari lo leal tapi nampak ya kartesi akan coba bantu akan hal tersebut dengan perfect atolnya iya so bagian topnya sekarang Benny masih diberikan ruang gerak tut yang lain yang Sanji yang dapet guys ya nice banget bos ternyata untuk buat gold krepnya tim fight oke langsung menurut sekarang akan tim liquid Philippians sanfordnya guys ini gagal untuk memberikan sedikit pressure Sanji masih belum ada di pick powernya sedangkan dari tim liquid Philippians lihat dia akan coba memasakkan seorang Borsi target utama yang mereka miliki dan dihari-hari masih belum ada dari serang sampok ditahan benar-benar tidak ada sedikit pun invasi Oke tertel ketiga guys ya mungkin ditaruh di bisa datang dengan adanya tombak lintas Sumatera tombak lintas Oke ya karena bisa ada dimana-mana juga sebentar ya sih jadi kan di sana ya biar 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 cantik mantep kali konsol kemingnya dan Sanji masih untuk menahan kondisi depan sana polis walaupun dg tumbang gesef memaksa benar semua demes tanpa ada backup ini guys apa-apa selesai oleh awal top noil set belanya tuh bang bro dapatkan dengan Flickr plus membuatnya melihat Filipin tak bisa mendapatkan Tartal perfect tanpa apapun polisnya dapet bisa memakan efek dari Thunderbell juga setiap kali membedakan Demet akan bisa mendapatkan satu hybrid defense jadi pelan dan pasti itu bakal tebel banget buat sunfortnya Hai Radian Armor bagi sunfort dan bursi tadi dengan tembaknya dia berdia awal juga tadi ya sebenarnya itu agak merugikan arsi langsung tumbang guys langsung tumbang bos bisa dapat kesalahan support untuk isanami dengan sangat sikap memberikan seluruh divasional dan stong dia terlalu jauh untuk bisa meng-cover kawan-kawanannya Apakah dia ingin mendapatkan solo Pico hmm ya dan juga artisi tadi melihat oke ada stomp memang di bagian rumput tapi tidak ada masalah sama sekali karena dengan 1v1 nggak bakal ada yang tumbang juga dari build itemnya sejauh ini Enchanted Talisman Arcane Boots buat Izanami ya nggak beda jauh untuk kedua mid laner kita yang cukup beda sebenarnya Thunderbell Thunderbell yang dibeli dengan sunfort udah sih di sana aja yang lagi masih tetap sama buat build itemnya attack speed item untuk kedua marksman jadi masih sama-sama saling mengejar tinggal menunggu waktu nih kapan Noga bisa memberikan demikian cukup besar karena setiap kali kita melihat nge-nge-nge untuk mancu ke depan itu Chris of blood itu selalu ready ada efek knockback juga jadi Noga terlalu bebas lagi-lagi asalik Izanami waduh terpaksa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge pada tutup Bini badan di kanis depan gue bakat penuh tentunya dunya itu lu udah masuk ke dalam Vincent lol else Bentar Lagi setelah inner turret adalah sebuah titik membuat ting lipid Uuhuhuhu nice banget rula Canggis sumpah Sunfort Malah yang tumbang guys ya Iya Oke langsung tubang guys ya J.B Oh aduh kartu Z nya tubang guys Sunfort Waduh tubang guys Triple kill Menit Oh ternyata tidak bisa Buset Eh itu Bayang Nikiti Buset Benny Ya langsung tubang lah Ben Misery yang gak berhasil mereka dapatkan Tapi setidaknya mereka memberikan Panjang tangan Tentu soal kartu Z Untuk bisa Melakukan kontes terhadap retribution Yap dengan kehadiran kartu Z sekarang Empat melawan empat Secara damage yang mungkin Gak terlalu besar bagi tim Liquid PH Tapi mereka akan bisa menahan Mereka bakal bisa memberikan Satu dua colongan Dengan adanya Curs of Blood yang kembali Ready untuk tim Liquid PH Belum lagi Sunfort yang juga Sudah mulai kembali Ini berarti akan ada reset Untuk Lord Tadi Archie Malaysia Yang sekiranya mungkin Tadi mereka bisa mendapatkan Lord ini Ternyata bisa ditahan Lord yang Pertama Ini langsung split Lolilnya berada di area bawah Dan show Dia kelihatan Lolil bakal tahan Sekarang Oh oh One V1 Lololils Lolils 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 Iiii 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 Lolil harus tumbang Dan satu yang bisa kita lihat Permainan dari tim Liquid PH Targeting mereka cukup on point Mereka tahu bahwa Lolil adalah pemberi damage yang sangat besar dan bisa menemukan partisi Mereka fokus disana Itu pemain yang di curse Dan itu pemain yang langsung targetin 3 pemain sekaligus Luar biasa Tim Liquid PH Lagi-Lagi Lord Yang masih di kacangin sendiri tadi ya Ini sudah mulai disentuh lagi Bakal coba untuk diajak Lord Dan Tapi gak boleh terlalu lama Karena Glown one Udah ada yang Mereka kenali Sanji ya Lebih berlipat-lipat lagi Setelah 10 kali Damage dari Lord itu sendiri Oke Akan naik satu stack ya Tiap second Oke dan bahkan Kita bakal lihat Dimana Tarif yang liquid Klippin Mereka yang baying time Telihat Langsung matilah Nah Gak kena guys Gila guys ya Tiga tukar nothing bro JP Wow Benekity nya Ngeri kali guys Aduh JP nya Untuk Benny bisa mendapatkan Lifesteal nya terlebih dahulu Sebelum mereka bisa teamfight Gak bisa Ini gak bisa banget Kalau misalnya Benny main masuk Sembarangan Ini lolil 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 Oke lolil terlihat Kondisinya Bung time terjadi Dan disana ada Sanji Mafuka Takeover Set venogonya Terlalu lama Bung time yang dilakukan oleh Benny Dan bahkan keputusan tepat untuk mundur Daripada Benny Harus juga terkena wipe Oke jadi Masih dengan tim liquid PH Yang bertahan ya Dan bahkan golnya Bisa dikejar sekarang Archimalesia Venogo dengan level 15 dia Ini sangat capable Untuk bisa langsung memberikan Instant burst down Kepada siapapun sekarang Dengan enhance Sight yang dimiliki oleh dia So dari itemnya Cari lolil Full item Bahkan punya wind of nature Ini sudah cukup nih Untuk menahan Benny Udah cukup Tapi kalau misalnya Kondisinya Benny Dia butuh lifesteal yang tinggi Dan dia butuh Damage yang besar Dengan attack speed yang mereka miliki Dan terlalu banyak yang tebal seperti ini Kalau menurut aku Si Halbert jawaban sih Si Halbert ya Tapi ada wishing lantern juga ini Buat Isanami ya Jadi sebenarnya Buat Kartizi ini harus lebih Ekstra waspada juga Bakal ada demons burst Untuk dia Oh kenapa ada Set set Bungsi Wah Bungsinya langsung Tunggu Eh Eh Loh 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 Hmm Tobaknya kena Wah Dikasin Dikasin guys Sunfor Ya Stomnya tumpang roll Eh Eh Bener-bener harus sadar Kalau mereka tidak boleh melakukan hal gagal seperti tadi Iya Itu langsung bener-bener difokus ya Dan Lagi-lagi targeting yang didatang oleh tim Meket V8 Melihat bagaimana Lolil sendirian Dia langsung ditempel juga Tadi Lolil bahkan dia punya satu Melvick Gun ya Jadi dia udah punya range yang bisa meng-out range mungkin Kari Range yang bakal lebih jauh sedikit Tapi Kalau memang tertempel seperti tadi Ini bakal berat masih Untuk Lolil itu sendiri Dan Purify ada dua yang belum aktif sekarang Benny dan juga JP masih memegang untuk Purify-nya Seharusnya kita akan menunggu lagi untuk Next Lord-nya Karena Sanji sekarang Ada satu Ice Queen 1 buat Sanji Jadi akan ada lagi efek slow Akan lebih membuat pemain-pemain Reaction Malaysia sulit untuk bisa mendekat Oke Tapi udah dipegang lagi sama tim Liquid Seperti biasa Kayaknya mereka akan bermain lebih santai Lebih ingin dihempaskan dengan pasti Tapi yang udah bisa dihempaskan Hei kosongan guys Kalau ini harus mainin Kara Astral Eco-nya dengan pas Kalau dia gak mainin Astral Eco-nya Dan dia gak ngedetek Dimana keberadaan dari Louie Dan Louie-nya masih megang map control Seperti ini Ini gak baik untuk mereka Iyap Nah ini dia nih Tinggal bagaimana mereka bisa saling Meng-counter sih Satu sama lain juga Karena untuk map control-nya Sedang dipegang oleh tim Liquid PH Mereka mengisi masing-masing Satu rumput Ini untuk mengantisipasi Mungkin The Good Lord aja Sini-sini guys Kondisinya hampir mirip-mirip ya ini ya Duitnya pun beda Tipis doang boss Oke lah Lord yang kedua guys ya Tapi masih Lord yang punya Charge Enhanced Lord Bisa masuk ke sana Tapi lihat bagaimana Tim Liquid akan mengecek semua Rumput yang ada dulu Sebelum mereka initiate Lord ini Oke Karena kalau misalnya kita tahu Ketika Filipin Ini Mereka bermain di arah world Mereka akan coba comed Dan maka Venogos Jadi takding Colos Wah Lanasnya free guys Lanasnya free guys U suck Seda benek ini malah Langsung mati boss Cargi Cargi Red Tri-nya terpakai Lanas Lanas Woi 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 Yakin gak mau ngelort aja, bung Yakin gak mau ngelort aja, bung Waduh Cepet banget Eh, itu, itu Karchi, Karchi, Karchi Penalty zone, muset Venogonya Berhasil, guys Waduh, JP Eh, 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 tomba Ih, hampir aja, boss Gila, guys, terlalu gila, guys Ada game ketiga, sih, ini Harusnya, bro Oke Wah, kalau ada arlot gini Keinget Vyn, guys, ya Lagi Karchi, sudah mulai datang lagi Kembali ke land of down Demi sudah beserta Dikuarkan fokus, mereka akan Ke arah mana Tapi, JBS coming Dengan adanya Fokus, 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 fokus Fokus, fokus, fokus Stomnya gak peduli apapun Stomnya, lihat lagi Stomnya, guys Tidak, lah, 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 lah Biasa, dapat lagi Saya gigi, guys Nuset Boleh, bolehlah Cuma tiga doang, guys Wow, itu dua yang lainnya Mana, boss Oh, mungkin lagi pulang Malai, guys Pulang pulang, ph, kali Yang dipakai Di early game Aktif Oke, kita lanjut ke game Kedua, guys Bye Eh, ketiga Bye-bye